Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas soal cerita tentang Matrix. Langkah pertama, kita buat persamaannya terlebih dahulu. Di sini, Ima kita simpulkan sebagai I, membeli 2 buah coklat, membeli 2 buah coklat, dan 2 permen, plus 2 permen, dengan harga Rp11.000. Kemudian, si Ferren, dia membeli 3 coklat, ditambah 2 permen, dengan harga Rp14.000. Nah, sebenarnya, kalau misalkan kita tahu bentuk persamaan seperti ini, bisa saja kita menggunakan atau menyelesaikan menggunakan sistem persamaan 2 variable, gitu ya. Nanti dieliminasi, kayak gitu-gitu. Nah, tapi karena ini concernnya itu lagi di Matrix, artinya kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan cara Matrix. Langkah kedua, ini kan langkah pertama, kita buat persamaannya. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam bentuk Matrix. Di mana ini, 2 taruh di sini, yang ini 2 juga, taruh di pinggir, 3 taruh di bawah, 2 taruh di kanan bawah. Setelah itu, kita kalikan C sama P. Cuman kan tidak familiar, berarti kita simbolkan aja, kalau coklat, itu adalah X, kalau permen, itu adalah Y. Nanti kita kalikan X sama Y. Lalu sama dengan harganya. Kita tulis Rp11.000 sama Rp14.000. Nah, yang perlu kalian pahami, ada sifat Matrix, di mana kalau misalkan kita punya A dikali X sama dengan B, kemudian kita mau cari X-nya, maka berubah A-nya dipindah ke ruas kanan menjadi A inverse dikali B. Nah, kita umpamakan X, Y-nya itu sebagai X, Matrix di kirinya kita sebut sebagai A, dan harganya kita sebut B. Artinya, kita kan mau cari X ya, berarti kita mau cari X, Y gitu ya. X, Y sama dengan A inverse. Inverse, A inverse itu rumusnya adalah seperdeterminan dari A, kemudian A join dari A. Determinan, itu rumusnya adalah kali silang, antara ini dan ini dikali silang, berarti 2 dikali 2, dikurangi silang satunya, berarti 2 kali 3. Kemudian A join, itu adalah pemindahan ini ke sana, jadi ditukar, karena angkanya sama, jadi tidak terlihat. Kemudian, sisi satunya di minus, ini jadi minus. Nah, setelah itu baru dikalikan dengan B. Oke, setelah itu, mari kita kerjakan. X, Y sama dengan 1 per 2 kali 2, 4 dikurangi 6, dikali 2, min 3, min 2, sama 2, kemudian dikali 11.000, 14.000, oh, kita kalikan langsung aja ya, biar cukup, ini dikali ini, berarti 2 kali 11.000, 22.000, min 2, dikali 14.000, min 28.000, kemudian, min 3, dikali 11.000, min 33.000, ditambah 2 kali 14, 28.000, 4 dikurangi min 6 adalah min 2, dikali 22 dikurangi 28, berarti minus 6.000, min 33 ditambah 28, berarti minus 5.000, maka, X, Y, min 6.000 dibagi 2, 3.000, min 5.000 bagi min 2, 2.500, jadi kita tahu, nilai X-nya itu adalah 3.000, dan Y-nya adalah 2.500, kemudian di soal yang ditanyakan, si Hira itu mau beli 1 coklat, dengan 3 permen, berarti 1, C itu tadi kita simbolkan sebagai X, X-nya adalah 3.000, ditambah 3, dikali permen, permennya adalah 2.500, berarti 3.000, ditambah 7.500, menjadi 10.500, jawaban yang tepat adalah E. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.